Di dalam badan kita ini ada darah beberapa liter Kalau darah itu tumpak maka kita mati Darah itu mesti bergerak Kalau darah tidak bergerak dia membeku Maka darah mesti terus bergerak Yang membuat darah bergerak Jantung berdeguk dan berdetak Ketika jantung berdeguk Ketika jantung berdetak Darah dia semburkan naik ke otak Dia membawa oksigen di dalam darah Makanya darahnya mesti encer Darahnya mesti cair Apa yang menyebabkan darah berat Membuat jantung menjadi susah Untuk memompah darah Karena di dalam darah banyak kolesterol Tapi ketika orang bersujud Rukuk Allahu Akbar Maka jantungnya ringan Karena dia tidak terlalu tinggi naik ke atas Sejajar Kalau sekarang ini mendaki Berat Berat Mendaki ke atas Ini letak jantung Ini letak otak Jadi jantung naik ke atas tiga jengkal Susah Berat Dibuat dia datar Allahu Akbar Subhanallah Lalu kemudian dibuat dia ringan Kenapa? Jantungnya di atas Otaknya di bawah Orang beriman ketika sujud Otaknya di bawah Di dekat lantai Jantungnya di atas Itu hanya ada pada orang beriman Ketika dia bersujud Subhanallah Paling afdal tujuh kali Kalau tujuh kali itu Maka darahnya lancar Ke otak Oksigennya sempurna Ke otak Kenapa ada orang sholat Tapi bisa Struk ringan Kenapa orang sholat Tapi otak jantungnya tidak sehat Karena sholatnya seperti pohon bambu Ditiup angin Allah Allah Tasbihnya seperti gorengan panas Masuk ke lidah Nanti dalam catatan malaikat Kumur-kumur 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 Bukan tasbih Bukan tahmin Bukan takbir Nikmati sholat Ada rasa nikmat Lauk Ada rasanya Bahwa kita sedang berhadapan dengan dia Pencipta alam semesta Kita bukan menghadapi bupati Bukan berhadapan dengan gubernur Bukan berhadapan dengan polisi Bukan berhadapan dengan tentara Tapi kita berhadapan dengan Rabbil alamin Pencipta alam semesta Kadang kita ini lebih takut berhadapan dengan atasan Daripada dengan Allah Kalau atasan yang menelpon Siapa Sebentar lagi datang Kau besok datang jam 7 ya Siapa Jam 6.30 sudah datang Tapi begitu Allah yang memanggil kita Aya ala salam Jam 3 Belum sholat zuhur Kok belum sholat zuhur Waktu zuhur kan panjang Ada saja alasan-alasan kita Setelah keingin dimuliakan Allah SWT Bisa pada waktu awal paginya Sudah ringan jantungnya Maka ini hanya ada pada orang yang sholat berjamaah Tidak mungkin bangun ujuk-ujuk sholat subuh Tidak Kalau tidak sanggup bangun jam 1 malam Tidak sanggup bangun jam 2 malam Bangunlah 1 jam sebelum azat subuh Setel jam 4 Bangun Bagus mandi Terapi mandi Segar Fresh Kena air dingin ke kepala Ke badan Bersih Harum Wangi Jangan makan bawang putih Makan bawang merah Tidak go gigi Masuk ke masjid Hadis Nabi Bukan kata saya Bukan kata Abdul Sohman Siapa yang makan bawang merah Atau man makan bawang putih Jangan dekat-dekat masjid kami Maksudnya disitu orang Arab Makan bawang putih, bawang merah Mentah Tidak gosok gigi Itu maksudnya Tetap Makan bawang merah, makan bawang putih Setelah itu gosok gigi Setelah itu gosok gigi Kenapa Nabi menyuruh gosok gigi Karena bau busuk Menyebabkan malaikat tidak turun membawa rahmat Innal malaikat tersakiti Tidak suka bau busuk Malaikat tak suka pada yang baru Maka paling bagus pagi itu mandi bersih Setelah itu solat sunnat wudhu Usolli sunnat al-wudhu Raka'ataini lillahi ta'ala Dua raka'at Setelah itu Usolli sunnat al-tawbat Dosa kita banyak Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah Usolli sunnat al-tawbat Raka'ataini lillahi ta'ala Setelah itu barulah solat tahajjud Usolli sunnat al-tawbat Belum azan subuh Lanjut lagi dua raka'at Salam Belum masuk waktu subuh Lanjut lagi dua raka'at Salam Belum lagi masuk Setelah agak-agak mendekat Ditutup dengan witir tiga raka'at Tak lama setelah itu Terdengarlah mikrofon masjid As-salatu wa salamu alaih Alaika ya aman Ya aman As-salamu alaih Tak lama setelah itu barulah azan Langkah demi langkah tapak kaki Melangkah ke masjid